Hai, bagi kalian yang baru datang di channel ini, perkenalkan Aku Randi Rahman, seorang content creator, film Kasuan Nabi dan juga menyukai segala berbawa teknologi dan minimalis Aku sudah menjalani gaya hidup sebagai seorang yang bisa dibilang minimalis belum cukup lama ini karena, iya, baru sekitar kurang lebih 3 tahun yang lalu aku baru mengenal tentang gaya hidup ini atau tahu bahwa gaya hidup ini namanya adalah minimalis tapi bukan berarti sebelumnya aku adalah seseorang yang maksimalis yang dimana mungkin karena basically aku bukan seseorang yang memiliki finansial yang berlebihan kali ya tapi intinya hidup untuk nggak hedon itu udah menjadi kebiasaanku sebelumnya tentu gaya hidupku yang sebelumnya itu nggak jauh lebih baik daripada gaya hidup yang sedang aku dalami saat ini yaitu minimalism karena ya faktanya gaya hidup ini sudah sangat berkembang, sangat pesat saat ini tanpa mengganti atau menghilangkan inti dari gaya hidup minimalism itu sendiri yaitu less is more minimalism sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupanku saat ini bukan hanya berpengaruh pada bagian luarku saja seperti yang bisa kalian lihat saat ini entah di media sosial atau gaya berpakaian ku sehari-hari tapi lebih dari itu minimalism sudah perlahan-lahan membentuk cara berpikirku menjadi aku yang seperti sekarang dari aku yang sebelumnya bisa dibilang cukup susah untuk mengikhlaskan sesuatu jadi sekarang jauh lebih mudah untuk menerima kenyataan dan ya mengikhlaskan semuanya dari yang sebelumnya aku mau jadi serba bisa, serba pengen jadi ini, pengen jadi itu, mau ini, mau itu dan sebagian epoknya maruk banget jadi lebih suka untuk melakukan sedikit hal aja dan bisa fokus terhadap hal-hal yang sedang aku lakukan tersebut dari aku yang sebelumnya yes man sampai sekarang aku sudah mulai berani nolak-nolakin hal-hal yang gak ingin aku lakuin beberapa dari aku yang dulunya pengen yang pasti-pasti aja atau yang pengen yang cepat-cepat aja poknya hasilnya pasti ada dan sekarang aku jadi lebih bersabar dan menikmati proses yang sedang aku jalani ini hingga aku bisa mencapai goalsku karena aku yakin proses itu jauh lebih penting daripada hasil dan masih banyak lagi yang mungkin belum aku sebutkan atau sudah aku sebutkan atau singgung di beberapa videoku sebelumnya minimalisme bisa dibilang cukup berpengaruh dan sangat membantuku untuk aku bisa mencapai goals-goals yang aku inginkan atau tujuan yang ingin aku capai dalam hidupku dengan aku membuat video ini apa semua keinginan dan tujuanku sudah tercapai tentu aja masih belum semua bisa tercapai jalanku masih panjang masih banyak banget hal-hal yang ingin aku capai tapi yang akan aku bahas pada konten kali ini bukan tentang minimalisme pasti membawaku pada tujuan yang ingin aku capai tapi tentang bagaimana minimalisme bisa membantu dalam proses mencapai tujuan yang ingin aku capai aku harap yang akan aku sampaikan kali ini bisa berguna atau bisa kalian aplikasikan terhadap diri kalian juga dan aku harap bisa bekerja terhadap kalian juga selamat menikmati mungkin aku akan ambil salah satu case dari apa yang ingin aku capai kali ya tentang bagaimana impianku untuk membangun channel ini menjadi lebih besar lagi dan membuatku menjadi seorang full-time youtuber bagi kalian yang mungkin belum tahu apa pekerjaanku, aku bekerja sebagai freelance pada bidang videografi dan ya, kalau kalian kerja sebagai freelance itu sudah pasti jam kerjanya nggak teratur karena ya setauku sampai saat ini pekerjaan sebagai seorang freelancer itu nggak punya jam kerja yang pasti kadang subuh di pagi buta harus sudah bekerja, kadang di weekend juga masih bekerja, kadang juga kurang tidur ya, tapi bagaimanapun itu tetap menyenangkan sih tapi kembali lagi, kendalinya semuanya sebenarnya ada di tanganku sendiri sebagai seorang freelancer mau punya banyak waktu luang, ya kurang-kurangin pekerjaan atau tolak-tolakin pekerjaan tapi sebagai gantinya, pemasukan juga akan berkurang mau dapat pemasukan, ya mau nggak mau harus ngambil pekerjaan ya, syukur-syukur juga kalau ada kerjaannya sih aku nggak bilang pekerjaan sebagai seorang freelancer itu buruk ya no, bukan itu itu pekerjaan yang cukup bagus menurutku apalagi bagi seorang yang nggak suka terikat pada satu hal sepertiku tapi beberapa waktu belakangan ini, aku mulai menyadari bahwa aku nggak bisa menjadi seseorang yang mengorbankan waktunya untuk mendapatkan uang untuk selamanya ya, aku senang banget sama hal-hal yang sifatnya kreatif apalagi dalam hal produksi video tapi aku pribadi jujur kurang suka ketika ide-ideku tertahan atau nggak terpakai karena bertolak belakang atau berbeda tujuan dengan keinginan klien yang ujung-ujungnya membuat aku terpaksa untuk membuat sesuatu yang nggak ingin aku buat memang aku nggak selalu bertemu dengan klien yang seleranya berbeda atau memiliki frekuensi yang berbeda karena faktanya cukup banyak orang juga yang ternyata satu frekuensi terhadapku ya, mungkin di luar sana ada banyak orang yang suka banget untuk merealisasikan keinginan seseorang meskipun dia nggak ingin membuat hal tersebut ada kepuasan tersendiri kayak gitu ya, mungkin banyak tapi aku pribadi jujur bukan termasuk orang yang seperti itu entah kenapa kalau soal ini menurutku lebih menyenangkan ketika aku bisa mengerjakan proyekku sendiri apa yang ingin aku lakukan apa yang ingin aku realisasikan meskipun yang aku dapatkan hanya kepuasan pribadi doang jadi, dari mana dong pemasukan yang aku dapat selama ini? jujur, salah satu pemasukan terbesarku adalah dari bekerja sebagai seorang freelancer atau dari hal-hal yang berhubungan dengan videografi jadi, ya kadang-kadang aku masih melakukan pekerjaan tersebut tapi aku jadi jauh lebih memilih untuk mengurangi pekerjaan yang langsung datang kepadaku dan pastinya pemasukanku berkurang dengan sangat banyak tapi entah kenapa, aku jadi merasa lebih tenang dan lebih bahagia terdengar seperti pemalas ya? tapi bukan itu poinnya poinnya adalah gak apa-apa kok nolakin apa yang gak ingin kita lakuin karena jika kamu gak memprioritaskan diri kamu sendiri maka orang lainnya akan memanfaatkannya dari dirimu dengan gak menghabiskan energimu dengan melakukan banyak hal dan hanya melakukan hal-hal yang penting terhadap diri kamu sendiri kamu akan jadi lebih maksimal dalam melakukannya karena simple energi yang kamu miliki gak akan terpencar pada banyak hal tapi hanya pada satu hal dan fokus sebenarnya aku pribadi pun punya banyak hal yang ingin aku lakukan buat ini, buat itu mau jadi ini, mau jadi itu mau kesini, mau kesitu dan sebagainya tapi aku sadar bahwa badanku cuma satu dan aku gak punya kekuatan untuk membelah diriku menjadi banyak ditambah lagi dalam satu hari cuma ada 24 jam itu pun belum dikurangi sama jam tidur kita jadi iya kita gak bisa melakukannya seorang diri dan melakukan banyak hal dalam segala hal yang terbatas itu dan yang bisa aku lakukan hanyalah melakukan sedikit hal dan fokus melakukan hal tersebut jadi kapan aku bisa untuk melakukan hal lainnya hmm, simple tapi juga gak gampang aku hanya akan terus fokus untuk melakukan hal yang sedang aku lakukan sampai benar-benar berhasil atau benar-benar gagal kalau misalnya gagal it's okay switch ke plan yang lain kalau sudah berhasil dan bisa mendapatkan income yang stabil dari hal itu selanjutnya aku akan mencari orang yang bisa aku percaya untuk mengemban sedikit bebanku yang sebelumnya aku pikul sendiri dengan begitu aku jadi punya waktu luang lebih banyak untuk sekedar bersantai untuk mempelajari hal baru atau melakukan hal yang sebelumnya ingin aku lakukan tapi masih tertunda aku juga merasa sangat bersyukur karena aku merasa bahwa aku bukanlah orang yang suka mengeluarkan atau melakukan pengeluaran yang kurang penting terhadap diriku mungkin karena faktor itu juga sampai sekarang aku masih belum memiliki utang atau bahkan cicilan-cicilan yang mungkin kedepannya akan membebani pikiranku ada uangnya aja aku jarang belanja apalagi kalau nggak ada uangnya untuk urusan makanan pun bisa dibilang aku cukup hemat dalam hal budget dan cukup menggosankan untuk soal variasi makanan FYI aku suka banget tempe dan tempe adalah salah satu makanan favoritku mungkin karena terbiasa untuk hidup hemat sebagai anak kos kali ya mungkin tapi ya hampir setiap hari aku selalu makan makanan yang sama yang aku masak di rumah kebiasaan ini sangat berpengaruh terhadapku dan salah satunya dalam hal finansial karena hal tadi aku jadi memiliki nafas yang lebih panjang meskipun pemasukanku cukup terbatas atau meskipun sedang ada pandemik seperti ini dan timbal baliknya adalah aku jadi bisa lebih leluasa untuk bekerja terhadap diriku sendiri untuk mencapai tujuanku tadi tentunya tanpa harus membuatku pusing kalau besok mau makan apa ya jujur aku gak terlalu merasa terpaksa untuk hidup hemat seperti saat ini sih karena faktanya ya ini kebiasaan yang aku jalani sehari-hari kelihatan anak kosnya banget ya tapi ya selama makannya sehat bisa mengenjangkan dan rasanya cukup enak makan makannya yang sama hampir setiap hari menurutku bukan masalah yang besar inti dari video ini adalah berkat minimalism aku jadi bisa menyadari kapasitas dari diriku sendiri dan bisa memprioritaskan diriku sendiri untuk bisa fokus dan gak tergoda sama hal-hal yang bisa menghambat prosesku dalam mengejar impian yang ingin aku capai jangan terlalu memaksa untuk melakukan banyak hal sekaligus jangan malu untuk mengatakan tidak pada hal yang gak ingin kamu lakukan jangan menghabiskan uang untuk hal yang sebenarnya gak kamu butuhkan prioritaskan diri kamu sendiri sabar, konsisten, dan fokus jika kalian bisa melakukan hal-hal tersebut aku yakin kalian akan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk bisa mencapai apa yang ingin kalian capai tanpa merasa burnout atau overwhelmed mungkin akan ada yang bertanya kapan saatnya aku bisa mengurangi pekerjaanku dan bisa fokus untuk mengejar tujuanku pastikan dulu kalian memiliki tabungan yang cukup setidaknya tabungan untuk 6 bulan kalian hidup tanpa bekerja lebih panjang nafas kalian lebih baik aku gak menyarankan kalian untuk nekat melakukannya tanpa persiapan sama sekali dan satu lagi gak ada jaminan kalian pasti sukses atau pasti berhasil mencapai tujuan yang ingin kalian capai dengan mengikuti apa yang aku sarankan tadi karena ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut dan sampai sini aja video aku kali ini dan oh iya aku bukan seorang master ataupun guru dalam hal minimalism ini karena aku juga sama-sama belajar sama seperti kalian aku cuma suka berbagi tentang hal-hal yang aku ketahui ataupun yang sedang aku pelajari dan pengalamanku dalam menjalani gaya hidup ini kepada kalian dan aku harap video ini bisa berguna bagi kalian terima kasih bagi kalian sudah menonton video ini sampai selesai stay safe and bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati